Presiden Jokowi Dodo mempersilahkan KPK untuk mengusut kasus korupsi bantuan sosial bantuan presiden atau Bansos Banpres yang merugikan negara hingga 125 miliar rupiah. Jokowi juga mendorong KPK untuk melakukan proses hukum meski tindak pidana korupsi itu sudah berlalu. Kasus ini merupakan pengembangan dari korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menemukan dugaan korupsi Bansos Banpres wilayah Jaburtabek tahun 2020 yang melibatkan Ivo Wongkaren. Ivo berperan sebagai vendor pelaksana dengan menggunakan PT Anomali Lumpung Arta. Ia diduga menyewa gudang PT Banda Gara Reksa di Kelapa Garing. Sebelumnya Ivo difonis bersalah dalam korupsi penyeluruhan bantuan sosial beras atau BSB dan dijatuhi hukuman 8 tahun, 6 bulan penjara serta denda 1 miliar rupiah. Terima kasih.